Hai, selamat datang di channel aku Akhirnya Aku kembali lagi, aku bikin youtube Meskipun kayaknya gak ada yang peduli Tapi gak apa-apa Aku gak bikin youtube Udah lama banget Dan ternyata bener kata orang Sekalian kamu berhenti, kamu bakal males banget buat bikin lagi Dan sekali ini jam 11 malem Ya, hampir jam 11 malem Dan aku memutuskan untuk bikin video review Kali ini aku bakalan Bikin review tentang Tadaaa, aku bakalan nge-review Foreo Luna Go Dan aku tau ini udah basi banget Karena Foreo ini udah famous Dari lama banget Bertahun-tahun yang lalu, tapi aku baru nge-review Karena aku baru punya Dan ini adalah Yang buat normal skin Ini tuh Foreo Luna Go Yang versi kayak Kecil banget Ini sekecil ini Tapi menurut aku karena dia kecil Dia tuh jauh lebih gampang ya Buat bersihin di bagian Sela-sela kayak gini Di bagian yang Lakukan kecil kayak gini Dan ini Di dalam kotaknya Ini udah ada Kabel USB-nya Nih, terus Pouch kecil kayak gini Ini buat nyimpen Foreo-nya Kalau misalnya kita mau pergi traveling Jadi dia bakalan tetap higienis Dalam sini Dan ini tuh Ada Kayak tempat Buat naruh Foreo-nya gitu Nah, ini dia Jadi ditaruh disini Kayak gini Kayaknya sih Aku juga gak tau Tapi Yaudah lah Ya, pokoknya gitu Terus ini Ada Gak tau apa Terus Ini Ini tuh Ini tuh tutorialnya Sumpah aku baru tau sih nih Pertama tuh kita cuci dulu mukanya Terus nanti Foreo-nya ini dibasahin Dan diaktifin Abis tuh tinggal bersihin aja deh Ya, ya Gitu Terus ini tuh Dilokokannya disini Nah, disini tuh Kita pencet Nanti dia tuh bakalan geter Aku coba pencet sekarang kali ya Bentar gak tau Ih, sumpah Ini geternya keras banget dong Kedengeran gak sih? Ah Kok dia berhenti? Oh ya Aku lupa jelasin Terus disini Ada bolongannya Yang buat Colekin kabelnya Buat di charge Dan ini tuh Kebuka ya Tapi Tahan air sih Harusnya buat dicuci Dan brushnya ini Ada tiga Ini ada yang super kecil banget Kayak gini Fokus 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 Ya, intinya kayak gini Terus ini tuh ada yang agak gede Di ujungnya tuh Terus yang di belakang itu Katanya buat Yang anti-agingnya Jadi ini tuh nanti Setelah kita cuci muka Setelah kita bilas Terus kita pakein yang di belakang ini Dan halus sih Tapi gak tau kenapa Geternya keras banget Dan gak bisa dikontrol Terus disini Di belakangnya tuh kan ada lampu Terus ini aku gak tau Dua nih apa Mungkin buat kalian yang juga Make Foreo Lunago ini Bisa kasih tau Aku Gimana cara pakenya yang bener Dan sekarang Aku bakalan coba Cara pakai Sesuai Yang aku tau Jadi langsung aja Hai Aku udah balik lagi Dan ini Muka aku udah basah Dan aku mau ngasih tau info Bentar buat kalian Karena tadi tuh Kan aku nunjukin Tutorialnya ini kan Jadi langsung aja Aku bakalan pake face washnya dulu Ini dari Emina Ini aku suka banget pake Udah Gak tau dah Yang keberapa ini Ini Udah mau abis juga Kayak aku gara-gara ngobrol Bentar Langsung Agak kering mukaku ya Atau aku basahin lagi ya Kayaknya gak usah Kayaknya gak usah Masih basah kok Jadi Nuka gini Diolesin dikit Oke karena tadi itu Menurut aku kurang basah Jadi aku Bilas lagi mukaku dikit Biar agak basah Dan aku bilas lagi Foreo-nya Jadi mari kita Coba sekarang Nah nanti Wow Ternyata gak Sekenceng itu Kalo di muka Tapi kenapa Kalo di tangan Kenceng banget ya Nah ini diputar Dari dalam keluar Terus dia tuh tadi Ada sempet berhenti Bentar Itu tandanya kita tuh Harus pindah tempat guys Kayak gitu Aku sengaja pilih Pake Emina ini juga Selain karena aku suka Itu kan busanya banyak Kalo dipake Nah ini aku mau Tunjukin apakah busanya juga banyak Ini enak banget sih Tapi di tangan tuh pegangnya aneh Kayak terlalu Terlalu Kenceng gitu Kalo di tangan Nah itu udah pindah lagi Berarti kita harus pindah Oke Pindah ya Aku gak tau apakah Kalo udah Satu menit tuh Dia bakalan mati Atau enggak Udah geter-geter terus Kayaknya harus dimatiin Tapi coba lagi deket hidung Gak apa-apa kali ya Oke matiin Nah dan ini lampunya masih nyala Ini artinya belum mati banget Sekarang waktunya kita buat Bilas Terus kita pakein yang anti-aging Di belakangnya ini Ribet juga ternyata Bikin video Tentang bersihin Karena harus bolak-balik kamar mandi Nah ini langsung aja Aku udah bilas Dan aku udah lap juga Muka aku dikit Sekarang kita bakalan hidupin Buat yang anti-agingnya 60 detik juga Oh iya Yang di belakang geter Cuma yang di belakang geter lah Kayak gini ya Oke ganti Dia tadi berhenti bentar Ini geternya agak keras sih Gak sih disini ya Sumpah dah Maafin ya Kalau misalnya aku Salah-salah Ngasih taunya Karena aku juga pertama kali Pake lagi kali Ini aku udah boleh berhenti Belum sih Disini ya Oke Kayaknya ini yang terakhir Kok dia gak berhenti Lama-lama gitu ya Kayak tadi ya Oke Dia udah geter-geter Bentar gitu Berarti harinya udah selesai Tinggal ngertiin Dan Udah deh Jujur Enak sih Pijetannya Karena gak sekeras Yang kalau dipegang Jujur-jujur Mau disini Dan itu untuk Normal skin Dan Kebetulan kulit aku Agak badak Jadi buat kalian yang kulitnya Sensitif Mendingan beli Yang buat Sensitif skin Karena mereka ada Tipe-tipenya juga Terus Abis ini aku tinggal Skincarean Abis itu Bobo dah ini Udah malem banget Oke Jadi itu aja Video review dari aku Semoga video reviewnya Bermanfaat Dan maafin aku Kalau misalnya aku ada Salah cara Pakainya Karena aku juga Gak ngerti Ini pertama kalinya Aku pake Dan kalau misalnya Kalian udah coba Foreo Lunanya ini Kalian bisa Kasih tau aku Gimana pendapat kalian Kalian bisa tulis di komen Langsung Apakah aku ada yang salah Jadi kita bisa Berbagi info bareng Jadi kita aja Dadah Dadah